Intro G.H.J. Muhammad Zaini Abdul Goni, Guru Sekumpul adalah seorang wali Allah yang masyur di seluruh Jazirah Arab bukan hanya di Nusantara masyarakat muslim di Palestina menjadi saksi sosok guru sekumpul yang bisa hadir di Masjidil Aqsa tahun 2015 antara bulan September sampai November terjadi konflik besar antara Israel dan Palestina ribuan warga Palestina di berbagai kamp pengungsian salah satunya ada di Masjidil Aqsa setelah konflik selesai terjadi pertemuan dan dialog antara G.H.J. Syafuddin Zuhri Banjar akrabisapa Guru Banjar Indah dengan Imam Muda Masjidil Aqsa Guru Banjar adalah murid dari Guru Sekumpul pertemuan ini terjadi pada bulan Januari 2016 saya saat salat di Masjidil Aqsa bertemu dengan Imam Muda Masjidil Aqsa yang bisa berbahasa Indonesia kata Guru Banjar karena penasaran dengan kemampuannya bisa bahasa Indonesia Guru Banjar akhirnya bertanya kenapa Anda bisa bahasa Indonesia saya bisa bahasa Indonesia karena pernah di Indonesia ambil S3 di Yogyakarta jawab Imam Masjidil Aqsa Imam ini adalah Imam Muda Masjidil Aqsa Imam sebelumnya meninggal karena ditembak sama Yahudi Israel karena bertemu Guru Banjar Imam Muda Masjidil Aqsa ini bertanya siapa yang namanya Syekh Zaini Gwani beliau itu guru saya guru Zaini sudah 10 tahun meninggal dunia jawab Guru Banjar G.H. Muhammad Zaini Abdul Gwani wafat pada 10 Agustus 2005 mendengar jawaban itu Imam Muda Masjidil Aqsa itu bingung apa tidak salah Syekh Zaini Gwani sudah 10 tahun meninggal Imam Muda Masjidil Aqsa itu tambah bingung dan makin penasaran iya benar beliau sudah wafat 10 tahun lalu akhirnya Imam Muda Masjidil Aqsa itu mengisahkan bahwa 4 bulan yang lalu September 2015 masyarakat Palestina diserang oleh Israel masyarakat lari bersembunyi di bawah tanah di lingkungan Masjidil Aqsa karena kondisi perang yang saling menembak antar kelompok saat itu tidak ada makanan karena masyarakat tidak punya uang untuk beli saat itu datang seorang Syekh yang rupawan Syekh itu memberikan uang saya bingung demikian juga semua umat Islam saat itu kok ini ada orang asing bisa datang ke Palestina padahal kantor imigrasi sedang ditutup Imam Muda Masjidil Aqsa melanjutkan kisahnya orang mana anda saya orang Kalimantan Selatan jawab Syekh rupawan itu setelah menjelaskan asalnya Syekh rupawan yang tak lain adalah guru sekumpul itu menggandeng tangan Imam Muda Masjidil Aqsa dan memberikan uang sebesar 250 juta rupiah tiga hari kemudian guru sekumpul datang lagi ke tempat persembunyian di bawah tanah Imam Muda Masjidil Aqsa kembali bingung karena posisi tempatnya tertutup dan tak bisa diakses oleh orang luar dari mana anda bisa masuk ke sini terserah Allah jawab guru sekumpul setelah itu guru sekumpul memberikan uang sebesar 500 juta rupiah untuk memberi makan 4.000 kaum muslimin yang masih mengungsi di Masjidil Aqsa 10 hari kemudian guru sekumpul datang lagi dan memberi uang sebesar 300 juta rupiah Imam Muda Masjidil Aqsa heran dan bingung apakah orang ini manusia malaikat ataukah wali Allah dari kisah ini guru banjar menjelaskan kepada Imam Muda Masjidil Aqsa bahwa syekh rupawan itu adalah kihaji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang biasa disabak guru sekumpul atau guru Zaini beliau adalah guru besar seorang wali Allah yang masyur dari Kalimantan Selatan guru banjar juga menjelaskan bahwa para nabi itu bisa wujud di mana-mana mengikuti ilmunya para nabi para wali Allah juga bisa wujud di mana-mana pungkas guru banjar kesaksian guru banjar ini menjadi refleksi bagi kita semua bahwa para wali Allah itu mempunyai kasih sayang yang luar biasa walaupun mereka sudah meninggal seringkali mempunyai karoma tetap bisa hadir di alam nyata sebagaimana mereka mengikuti panutannya yakni Rasulullah s.w.t wallahualam bisoab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati